Bila Bapak masih bawa senjata menghadapi masyarakat saya, saya akan berlepas saluran penuh muda. Itu jaman yang sudah dihormati. Dan kemarin saya mendengar ada yang menggunakan sedia tahapik. Untuk anak undang-undang, apakah itu diperintah dari Kapolsek, Kapolres, dan Lumpur Kolda. Panglima Kamang merasa kecewa terhadap aparat yang membawa senjata api dalam menyelesaikan permasalahannya dengan masyarakat suku Dayak. Beliau menegaskan bahwa orang Dayak tidak pernah memusuhi aparat kepolisian. Kami hanya ingin menuntut hak masyarakat yang belum terpenuhi oleh berbagai perusahaan sawit. Tegasnya, Panglima Kamang. Berharap jangan ada lagi aparat yang melindungi perusahaan. Tugas aparat adalah melindungi, dan harus netral berada di tengah masyarakat. Bukan malah sebaliknya, tegas Panglima Kamang. Panglima Kamang juga ditemani Panglima Anseng. Pada kesempatan itu, namun Panglima Anseng saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Semoga cepat selesai urusannya. Itu harapan Panglima Kamang. Terima kasih telah menonton.